Tantangannya bukan hanya jumlah mobil Tantangan yang paling Karena terbatas maka kita akan menggunakan Bus Kalau gue udah dari 2016 Gue setuju ada IKN Gue bilang di materi standar gue Gue bilang Jakarta bebannya terlalu berat Untuk jadi kota politik dan kota bisnis Di Amerika Serikat ada New York Ada Washington DC Di China ada Beijing Ada Shanghai ada Beijing Ada negara Kenapa Jokowi ya sebentar lagi selesai Sakit hatinya jangan dituangkan ke negara Jangan disepil ke negara Seperti itu Sehingga dapat dipastikan jika Narasi pemindahan ibu kota negara Dari Jakarta ke Kalimantan Timur Untuk menghapus sejarah kemerdekaan Indonesia Dipastikan tidak benar dan hanyalah informasi Yang menyesatkan Negara sebesar ini Roadnya sebesar ini Mau mana bisa diberesin dalam waktu 10 tahun Oh ngerusaknya aja Sudah 70 tahun Mungkin dirusak ini kan Halo semua-semua sudut pandang Waduh gimana nih kabar kalian Semoga baik-baik saja ya Dan semoga selalu diberikan kesehatan Seperti biasanya Kali ini kalau barengan sama aku disini Aku ingin ngajakin kalian untuk Mencari Info menarik apa hari ini Kali ini aku kasih keluh aja ya Biar enak Jadi kali ini tuh ada kabar terbarunya Soal IKN Ibu Kota Nusantara Kira-kira apa ya kabar terbarunya Kasih spill gak ya Mendingan langsung aja deh kita tonton videonya berikut ini Ditemui di kantor Kementerian Sekretariat Negara Mensesnek Pratikno membantah Pemerintah akan menyewa seribu mobil Untuk kebutuhan tamu negara Saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan Di Ibu Kota Nusantara Sebaliknya Pemerintah akan menggunakan perangkat bus Untuk kebutuhan transportasi para tamu Mengingat akses jalan dari Balikpapan Menuju Panajam Pasar Utara Masih terbatas Untuk pengadaan bus Pemerintah pusat sudah berkoordinasi Dengan aparat pemerintahan di Kalimantan Timur Baik dari Pemprov, Pemkat, Polri Maupun TNI Tapi kita perlu untuk upacara Ini kan kapasitas IKN Infrastruktur di IKN sendiri sangat terbatas Dan juga jalur transportasi dari Balikpapan ke IKN Juga terbatas Tol belum sepenuhnya jadi Bandara di IKN juga belum jadi Ini tol dan bandara ini diperkirakan jadi Di akhir Agustus awal September Jadi untuk pelaksanaan upacara Dari detik-detik proklamasi di IKN Kita masih menghadapi kendala Itu Sana perasanaan transportasi Oleh karena itu Tantangannya bukan hanya jumlah mobil Tantangan yang paling Karena terbatas Maka kita akan menggunakan bus Jadi kita akan Memfasilitasi transportasi Berubah bus Untuk menuju tempat Oke Jadi ada kabar isu miring Yang beberapa hari ini Itu lagi Dikuark-kuarkan gitu Dikabarkan ya Jadi isunya itu mengenai Ini kan bentar lagi Upacara bendera ya Upacara peringatan Kehari kemerdekaan 17 Agustus nanti Dan yang spesialnya di tahun ini Di tahun terakhirnya Pak Jokowi menjabat sebagai presiden Upacara bendera itu dilaksanakan di dua tempat Yaitu di IKN dan juga di Jakarta Yang nanti di mana IKN itu dipimpin oleh Pak Jokowi Yang didampingi oleh Pak Prabowo Dan yang di Jakarta itu akan dipimpin oleh Pak Ma'ruf Amin Yang didampingi oleh Mas Gibran Seperti itu Menariknya apa? Kabarnya apa? Isunya apa? Itu ada isu Ada isu mengenai Katanya Pemerintah itu menyewa seribu mobil Untuk tamu VIP VVIP yang akan hadir Di upacara peringatan hari kemerdekaan nanti Soal mengenai isu tadi Itu langsung dibantah oleh Pak Pratikno Begitulah Emang akhir-akhir ini tuh banyak isu Yang berseliwaran ya teman-temanku Apalagi soal IKN tuh banyak sekali Tidak cuma ini aja loh isunya Jadi sebelumnya juga sempat ada isu mengenai IKN Kira-kira isunya apa? Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur Burni karena letak dan posisinya DI Tengah-Tengah Indonesia Bukan karena untuk menghapus sejarah kemerdekaan Indonesia di Jakarta Narasi-narasi liar ini sangat rawan dalam menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat Sehingga dapat dipastikan jika narasi pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur Untuk menghapus sejarah kemerdekaan Indonesia dipastikan tidak benar dan hanyalah informasi yang menyesatkan Adapun alasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur Sudah didorong oleh beberapa hal yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan politik Bahkan, yang lebih pentingnya lagi Pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara akan memutus asumsi ketimpangan pembangunan Di seluruh wilayah Indonesia Karena letaknya di pertengahan Indonesia Jaminan pemerataan pembangunan dan ekonomi akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia Dari ujung barat hingga timur Indonesia Selain isu tadi ya, selain ada kabar hoax soal tadi itu ada juga nih Kabar mengenai perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Itu katanya menghapus, mau menghapus sejarah kemerdekaan RI Bayangin coba Ini kalau orang yang tidak apa ya Yang langsung menerima gitu aja kabar ya Yang langsung menerima gitu aja berita ya Ya itu bisa langsung termakan, terprovokasi ya kan Bayangin yang bangun narasinya itu loh Kok bisa perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Ikan itu Untuk menghapus sejarah kemerdekaan RI Ya enggak dong ya kan Itu pure Supaya Ibu Kota Negara itu benar-benar di tengah gitu ya Dan itu tuh sempat juga diceritakan oleh Pak Jokowi Waktu anak Papua itu tanya Kenapa kok Ibu Kota-nya ada di Kalimantan dipindahnya Kenapa kok enggak ke Papua Nah disitu Pak Jokowi menjelaskan Kenapa Ibu Kota itu ada di Papua Kenapa Ibu Kota-nya itu dipindahnya ke Kalimantan Tidak di Papua Karena Indonesia kan luas ya kan Indonesia luas Kalimantan itu titik tengahnya ada di Kalimantan Seperti itu Makanya Ibu Kota dipindahkan ke Kalimantan Selain itu Sebenarnya sudah ada kok Selain karena itu Sebenarnya ada juga yang sempat menyuarakan Indonesia itu butuh Ibu Kota Butuh apa ya Icon lagi Ibu Kota lagi Baru Selain Jakarta Karena Jakarta itu sudah terlalu penuh Sudah tidak mumpuni Bukan tidak mumpuni Sudah tidak cukup lagi untuk Menanggung beban yang besar Ini ada Bung Panji Salah satu komika Indonesia Yang dari awal Dari 2016 Kalau enggak salah Itu setuju dengan adanya Perpindahan Ibu Kota Yuk kita dengarkan bareng-bareng ya Gue tuh cuma bela sebatas Gue sebagai warga negara Gue taati siapapun pemimpin yang jadi Setuju dan Gue ngomong secara terbuka kok Gue enggak tahu ya Pak Prabowo mau melanjutkan IKN atau enggak Tapi kan Pak Jokowi di belakangnya Pak Prabowo Dan IKN kan program Mercusuarnya Pak Jokowi ya Kalau gue udah dari 2016 Gue setuju ada IKN Gue bilang di materi stand-up gue Gue bilang Jakarta Bebannya terlalu berat Untuk jadi kota politik dan kota bisnis Di Amerika Serikat ada New York Ada Washington DC Di China ada Beijing Eh sorry Ada Shanghai ada Beijing Di Australia ada Sydney Ada Canberra Kita juga mesti dipisahin 2016 gue ngomong kayak gitu Gue bilang sama orang Habib Rizik kemarin Rame Mau dikasih sekolah gratis Lu milih makan siang gratis Ya kan Menurut gue Makan siang gratis Apa maknanya punya sekolah gratis Kalau anaknya enggak punya gizi Blown-blown juga Anaknya kasih makan gizi dulu Kalau makanan enggak bergizi Lu kasih sekolah gratis Percuma Tapi bisa orang goblok sekolah Sekolahnya gratis Bisa Enggak ada isinya Jadi gue mah Apalagi gue tinggal di New York Anak-anak gue sekolah negeri Sekolah negeri anak-anak gue Ada makan siang gratis Orang-orang tidak mampu di Amerika Serikat Ada manfaat Kena manfaat dari Makan siang gratis yang disini Bapak Anji yang seringkali mengkritik pemerintah juga Itu setuju dengan adanya perpindahan ibu kota ini Dan itu bukan karena untuk menghapuskan sejarah kemerdekaan RI Bukan Emang dengan ibu kota itu pindah di Kalimantan nih Emang Jakarta sudah tidak digunakan lagi Tetap digunakan dong Iya kan Pusatnya perekonomian kan tetap di Indonesia Tetap di Jakarta gitu loh Jadi kayak ya kalau Mau bangun narasi Ya tolonglah Dibangun yang baik gitu loh Dibangun sesuai faktanya Jangan kok mengada-ngada seperti ini Iya kalau orangnya itu bisa Cari tahu dulu nih Kalau orangnya langsung menerima gitu aja Langsung percaya gitu aja Tentang IKN ya IKN yang kalian bilang mangkrak lah segala macam Itu Masa kalian gak sadar diri sih Bahwa sudah dikatakan berkali-kali Inilah bangunan ibu kota Yang menurut Fahri Hamzah Kita tidak pernah membangun ibu kota Ya memang benar Jakarta itu lungsurannya kolonial Mana-mana lagi kan sama Bangunan saja kita gak punya gitu Nah ini dibangun begitu megah Yang konon nanti akan menjadi ikon Kita pernah ke Paris kan Pernah melihat menara Eipel Yang pada saat dibangun Membutuhkan 3700 ton baja Tahun 1800 sekian itu Sekarang itu sudah mencapai 200 juta pengunjungnya Akumulasinya Apakah kita tidak kepingin Kalau IKN itu menjadi Resinasi turis lokal dan sebagainya Kemarin saya lihat Pak Jokowi Sudah menyiapkan satu kapal roro Yang ada rutnya ke IKN Itu kan luar biasa Karena kayak dia tidak syukuri Ya soal kalah Tidak suka Tidak sepaham dengan siapapun Termasuk Pak Jokowi Ya jangan pakai gitu Dibuat ke negara Karena Pak Jokowi ya Sebentar lagi selesai Jadi sakit hatinya Jangan dituangkan ke negara Jangan dispil ke negara Seperti itu Kemarin apa lagi Soal Pak Jokowi Minta maaf saja pun Kalian ejek-ejek Orang minta maaf Kepada rakyat Indonesia Bukan pada PDIP Kok PDIP yang sewet Pak Jokowi itu minta maaf Sebagai manusia biasa Yang pasti salahnya ada Pembangunan saja kan Kurang sana kurang sini Eh normal saja Negara sebesar ini Ruwetnya sebesar ini Mau mana bisa diberesin Dalam waktu sepuluhan tahun Wah ngerusaknya aja Sudah 70 tahun Mungkin dirusak ini kan gitu Ya jadi Sekali lagi Setiap ada Video yang saya sampaikan ini Sebenarnya Menyadarkan saja Bahwa meluruskan Hal-hal yang tidak baik Kepada apa yang kita anggap baik Agar anak-anak kita ke depan Tidak teracuni oleh apa Pemikiran-pemikiran Yang saat kalian marah Kepada seseorang Atau kepada siapapun Jangan dituangkan Ke ranah Sosial Yang bisa Meracuni pikiran-pikiran orang Tadi saya ditanya Ngomong sebentar Setelah Saya setuju dengan pendapatnya Bung Iyasubiakto ya Pak Iyasubiakto Tadi menjelaskan soal IKN Bagaimana IKN itu Sebagai ibu kota yang Sebenarnya ini Bung Fahri Hamzah ya Dulu itu pernah ngomong Sering kali cerita Gak cuma sekali aja Itu pernah ngomong IKN itu akan menjadi sejarah Karena ini merupakan Ibu kota Pertama kita Yang sebenarnya Kita bangun sendiri Bukan kok lungsuran Dari para penjajah dulu Jadi ini tuh Benar-benar Bangunan yang kita Banget lah IKN ini tuh Tapi banyak orang Yang mengkritik Adanya pembangunan ini Dari yang isu-isu tadi ya Banyak sekali berita Hoax yang Menerpa Yang di Apa ya Disebarkan Soal IKN ini Berita simpang siur Yang tidak jelas Validnya Karena kita Media sosialnya itu Sudah sangat canggih Jadinya tuh Itu sangat cepat sekali Tersebar gitu loh Banyak orang-orang Yang jadinya Menyalahartikan Soal IKN ini Begitu Ini yang perlu Orang-orang tahu juga sih Soal pembangunan IKN ini Bukan kok ambisi Ambisi pribadinya Pak Jokowi ini Banyak juga yang Membangun narasi Seperti ini Apalagi kayak Bung Roki Gerung Ini Sering banget ya Membangun narasi Soal IKN itu Ambisinya Pak Jokowi gitu Ambisi pribadinya Pak Jokowi Untuk tetap berkuasa Seperti itu Dibayar berapa Sama Jokowi? Dibayar Gimana Pan? Dibayar Pan Nih ya Nih TikToker juga Mungkin teman-teman Udah pada terkenal nih ya Kita di IKN ini ya Gak ada tuh Yang dibayar-bayar Semuanya itu ya Atas kemauan kita sendiri Untuk melihatkan Ibu kota Nusantara Apalagi ya Kita dibangun disini ya Iya Nah Ya apa-apa Kita sendiri Ya mau itu Penginapan Makan Sampai Perjalanan juga sendiri ya Pan ya Pokoknya semua sendiri Jadi gak Semelulu Kita itu dibayar Atau Gak melulu Orang-orang yang Membahas tentang Nusantara Itu dibayar Enggak Enggak ya Jadi gimana? Jangan deh ya Aduh Ternyata isunya itu Berita-berita yang kurang benar itu Tidak cuma Untuk Pak Jokowi IKN gitu Tapi untuk Para orang-orang yang ikut Memberikan progres Mengabarkan bagaimana yang Realnya di lapangan IKN itu Seperti apa gitu ya Ini yang validnya gitu Itu dituduh katanya Dibayar berapa Di Sogo katanya Sama Pak Jokowi Dibayar berapa Sama Pak Jokowi Aduh ini orang-orang Pada kenapa sih Dikasih data Eh malah dituduh Kayak gitu Padahal Kita harusnya terima kasih loh Sama konten-konten Mas-masnya Kayak gini ya kan Yang mengabarkan Progres terkini Update-nya Soal IKN Kalau kita gak tahu Update-nya Gimana Ya kan Biar kita semuanya Bisa mantau ya kan Bukan dekat begitu Sobat-sobatku Ngomong-ngomong Soal IKN nih ya Teman-teman semuanya Ulangi Ngomong-ngomong Soal IKN nih Sobat-sobat semuanya Ini kan bentar lagi 17 Agustus ya kan Tadi kan sempat aku spill ya Udah aku spill belum ya Yang intinya Di bulan ini Kita akan segera Merayakan upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-79 Wah sudah 79 tahun Alhamdulillah Kita merdeka ya Dan di upacara kali ini Di Agustus kali ini Itu ada yang spesial Jadi ini akan menjadi Tahun terakhirnya Pak Jokowi memimpin Upacara bendera Yang spesialnya lagi ada Karena upacara bendera Tahun ini itu digelar Di IKN Dan juga di Jakarta Pak Jokowi akan memimpin Upacara di IKN Ngomong-ngomong Soal upacara bendera ya Setiap di 17 Agustus Itu kan Pak Jokowi selalu mengenakan Busana-busana Khas daerah gitu ya Selama 10 tahun ini Sudah ada beberapa Beragam Baju adat Yang dikenakan oleh Pak Jokowi Coba kita tonton ya Kita sedikit mengulas 10 tahun ini Ya 9 tahun 9 tahun Kira-kira Pak Jokowi Memakai baju adat Mana aja Adat MTT Ini baju adat Baduy Dari Banten Banten Baju adat yang saya Kenakan ini adalah Baju Pak Sian Dari Provinsi Bangka Blitok Dengan motif Pucuk Erbuk Yang Kelambangkan Kerukunan Dan Warna hijau Dipilih Karena mengandung Filosofi Kesejukan Harapan Dan Pertumbuhan Ternyata gak sampai 9 tahun Sobat-sobat semuanya Cuma 5 tahun 4 tahun terakhir Gak apa-apa Tapi gak apa-apa ya Ini kan sudah 4 tahun terakhir Pak Jokowi Mengenakan Daerah-daerah itu Baju daerah Itu untuk Upacara bendera Kira-kira di tahun ini Pak Jokowi Akan mengenakan Baju khas Daerah mana ya Ayo Coba tebak Kira-kira Baju khas Daerah mana nih Yuk Tulis di kolom komentar ya Dan sobat-sobat semuanya Terima kasih banget Sudah menemani aku Dari awal sampai akhir Tapi sayangnya Kita harus akhiri dulu Video kita hari ini Sampai disini Tenang aja Karena besok Insya Allah Kita ketemu lagi Jadi jangan lupa di Klik tombol subscribe Supaya kalian tidak Ketinggalan info terbaru Dari kita Aku Jub-Jub Pamit undur diri dulu Sampai jumpa Dan Terima kasih